Nissan tutup pabrik di Indonesia. Ada apa sebenarnya? Lewat video kali ini, kita akan ngebahas soal fakta-fakta dibalik keputusan tersebut. Jadi, jangan kemana-mana ya. Pada akhir Mei 2020, Nissan Motor Corporation di Jepang ngumumin soal penutupan pabrik di Purwakarta, Jawa Barat. Eits, ini cuma pengumuman penutupan pabrik ya. Tidak ada pengumuman kalau Nissan bakal cabut dari Indonesia sampai detik ini. Karena itu, sejauh yang kami tahu, penjualan dan purna jual mereka di sini enggak bakal kena pengaruh apa-apa. Nissan hanya bakal mengimpor mobil-mobil yang dijual di Indonesia. Atau, jika memungkinkan dan emang ada peluangnya, bisa juga diproduksi di pabrik Mitsubishi Cikarang. Kayak, all new Nissan Levina. Nissan, Mitsubishi, dan Renault emang menjalin aliansi. Kemungkinan Nissan memproduksi di pabrik Mitsubishi yang ada di Asia Tenggara juga udah diomumin loh oleh aliansi itu. Tak menutup kemungkinan juga di masa depan, ada lagi produk selain expander yang platformnya dipakai oleh Nissan untuk pasar Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Sekarang, mari kita balik lagi ke pertanyaan awal. Ada apa sih sebenarnya dibalik keputusan Nissan menutup pabrik mereka di Indonesia? Jadi gini nih guys, berdasarkan informasi resmi akhir Mei kemarin itu, penutupan pabrik di Purwakarta adalah bagian dari rencana 4 tahun Nissan Untuk ngebalik kondisi finansial Nissan Motor Corporation dari buntung jadi untung pada akhir tahun fiskal 2023. Strateginya kalau di breakdown, ya bisa dibilang kurang lebih ada tiga. Satu, kurangin kapasitas produksi di seluruh dunia. Dua, fokuskan tenaga ke pasar-pasar paling penting mereka. Tiga, yang paling seru adalah memfokuskan pada produk-produk yang dianggap paling penting juga. Sekarang kita bahas dulu nih yang nomor satu. Nissan pengen ngurangin total kapasitas produksi mereka di seluruh dunia sebanyak 20%. Jadi 5,4 juta unit. Itulah kenapa pabrik di Purwakarta ditutup. Pabrik Nissan di ASEAN yang dipertahankan cuma satu, yaitu di Thailand. Tidak cuma pabrik Purwakarta aja korbannya. Pabrik di Barcelona, Sepanyol misalnya juga jadi korban. Pabrik di Amerika Utara, walaupun tidak ditutup, mengalami penyesuaian kapasitas produksi. Sekarang kita akan membahas strategi nomor dua Nissan, yaitu memperkecil fokus pasar. Nissan memutuskan fokus utama mereka kini, China, Jepang, dan Amerika Utara aja. Let's look at our approach to markets. Nissan will focus on Japan, China, and North America, including Mexico, as our core markets where we will concentrate resources and ensure healthy business operations. Beberapa langkah cukup ekstrim akhirnya mereka ambil. Nissan memutuskan Minggat dari Korea Selatan. Merek Datsun juga berhenti dijual di Indonesia plus Rusia. Penjualan Datsun di Indonesia sendiri kabarnya sudah disetop sejak Maret 2020. Kita di Indonesia masih bisa merasa senang, karena Nissan Motor Corporation mengatakan bahwa mereka tetap ingin menjaga pasar di ASEAN dan Eropa. Jadi, ada harapan dong kalau Indonesia nggak bakalan dicuekin begitu aja. Caranya, iya, seperti gue bilang di awal, Manfaatin pabrik-pabrik atau mobil-mobil milik aliansi untuk produksi bersama atau bikin mobil bersama. Di ASEAN, yang dimanfaatin adalah pabrik dan produknya Mitsubishi. Sementara di Eropa, yang dimanfaatin adalah pabrik plus produk punyanya Renault. Terakhir, kita akan ngebahas topik paling seru nih guys, yaitu rencana produk Nissan 4 tahun ke depan. Ada banyak info nih yang udah mereka kasih tau ke kita soal ini. Pertama, Nissan bakal ngurangin jumlah model mereka di seluruh dunia dari 69 jadi kurang dari 55. Terus, secara global, mereka juga bakal lebih fokus ngejual mobil-mobil bermesin konvensional di segmen C dan D alias mobil-mobil kelas menengah dan menengah ke atas. Contohnya aja misalnya, X-Trail, Terra, atau Kicks. Ngomong-ngomong soal Kicks, SUV satu ini gosipnya bakal meluncur di Indonesia loh. Tapi kita tunggu aja ya kenyataannya nanti gimana. Nissan juga akan fokus ke pengembangan dan penjualan mobil-mobil listrik. Ada mobil hybrid berteknologi e-power, ada juga mobil listrik murni kayak Nissan Leaf. Satu info lagi yang enggak kalah seru, dalam 18 bulan ke depan, Nissan janji bakal meluncurin 12 model baru di pasar global. Modelnya apa, sayangnya masih rahasia. Mari kita doakan aja semua rencana Nissan itu berhasil. Yang paling penting buat kita sih, semoga Nissan akan terus ada di Indonesia dan ngejual mobil-mobil keren mereka di sini. Oh iya guys, di 2020 ini, Nissan udah janji bakal ngeluncurin mobil listrik Nissan Leaf loh. Kita tunggu aja ya tanggal mainnya. Sekian dulu video Youtube dari mobil123.com kali ini. Silahkan juga kalian like, subscribe, dan share video ini kalau memang kalian suka. Gue Insan, sampai ketemu lagi di review-review dan video-video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan ya di masa pandemi ini. Bye!